Yo what's up teman-teman, baik lagi di game Monkey King Oke, di video kali ini gue pengen ngasih liat ke kalian akun endgame dari Xiangying Tentunya, para player Monkey King udah tau Xiangying itu siapa ya Terakhir kali gue main sih, meskipun pake akun Evilord sekalipun Itu gak bisa ngalahin Xiangying teman-teman Apalagi sekarang, udah endgame banget ini akunnya Udah ada 2 hero kuning-kuning juga, The Victorious Buddha Dan juga Doom Waver Tadi gue liat di bagian Hero Handbook 2 hero ini gak ada ya, berarti limited banget dan hanya ada di event-event tertentu Jadi cuma beberapa player doang yang emang dapet pada saat eventnya keluar Ini pada saat anniversary Tapi kalau yang Doom Waver ini gue gak tau sih munculnya kapan ya Cuma yang jelas untuk akun Xiangying ini CP-nya udah 233.995 M Anjir Btw gue dikasih pinjem ini sama yang main Katanya dia udah izin sama ownernya teman-teman Jadi aman ya Gue juga gak mau soalnya Kalau misalkan tanpa izin dari ownernya gitu Kembali ke akun Xiangying ini Tadi sih di akun gue yang baru aja main di server baru itu kan belum kebuka yang namanya Nah ini nih Ini yang bikin gue penasaran nih Kira-kira ada keepshake, fortune, rune yang baru kah? Keephake sejauh ini gak ada yang baru ya Cuma itu-itu aja Kemudian fortune atau talent Wait, apa nih? Oh ini digabung ya Double glow blueprint Glow atau grow? Glow Oh double glow fortune Kemudian future Buddha Oh ini ada beberapa talent yang emang itu ada Yang merah sama yang oran kembar gitu ya Sama Kemudian bisa digabung seperti ini Kalau yang ini berbeda cuman mungkin efeknya hampir sama gitu Kayak nyambung-nyambung Makanya sekarang jadi digabung seperti ini Dan efeknya tentu saja berbeda teman-teman When attacking target The chance of applying burn and poison Nah ini langsung ya Burn sama poison Waktu itu kan cuma burn ya burn aja Kemudian poison ya poison aja Sekarang bisa digabung langsung Dua efek sekaligus Burn and poison Kemudian air lang Pipsing beam fortune Nah ini karena skillnya sama sih Kalau gak salah ya On the first attack ignore 50% of the target's defense 25% of their damage reduction When landing critical hit Also this 20% of this attack damage as indirect damage Wah ada indirect damage Mantap Kemudian yang mythical Kira-kira ada yang baru apa enggak nih Ini 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 semuanya Waktu itu udah pernah gue lihat sih ya Lama-lama-lama-lama-lama Nah ini Buffling mayhem fortune Ini baru nih Maksudnya bukan baru keluar sekarang ya Tapi pada saat gue Terakhir kali gue main Itu belum ada teman-teman Before the start of battle Change the gender of the Wah ini bisa dikomboin dengan hero-hero Yang emang Waktu itu kan ada ya Beberapa hero yang bisa ngasih buff Tapi cuma untuk hero cewek Cuma hero cowok doang Nah ini fungsinya Sebagai itu Untuk mengubah gendernya Biar dapetin buff Yang cosmos fortune The prison of the wielder Increased direct attack Deming of all allied heroes 8% Up to 6 stack Kemudian ini juga Unrestrained fortune Before the battle In the hero is in the front row Converse 100% defense into attack Anjay Defense nya itu berubah jadi attack ya Jika kamu ada di barisan belakang Converse 35% attack Into defense Kebalikannya Fortune of force symbol Reduce indirect damage taken 20% Ini mengurangi damage indirect When indirect damage is taken Additionally convert 20% of the damage Into healing for yourself Kan ada beberapa damage Ada beberapa jenis damage ya Ada damage langsung Dan juga damage secara tidak langsung Damage langsung itu Basal dari damage skill Atau damage serangan Dari beberapa hero Ataupun yang lainnya Kamu ada damage secara tidak langsung Itu seperti damage dari keepsake ini Itu kan ada tuh Indirect damage Nah seperti ini Nah fungsi dari Fortune of force symbol Mengurangi damage dari itu Teman-teman Kemudian rune Mungkin rune nya sih Gak ada perubahan ya Cuman ini doang sih Yang berubah ya Sekarang udah ada yang Koneng-koneng Equipment Armament Rune kayaknya masih sama aja sih Oracle Weapon Nemesis When releasing the skill for the first time 20% change to increase damage 100% Nah iya Gak ada yang Baru-baru kayaknya sih Untuk rune nya itu sendiri Tracer Nah ini gue gak tau nih Tracer fungsinya sebagai apa teman-teman Tapi disini ada beast Kemungkinan ini dipakein ke beast ya Ying Dragon Thunder Roar Horn Baize Fortune Gathering Legendary Ya kemungkinan sih itu dipakein ke beast Kita mungkin bisa lihat Wait Pet Bukan beast ya Wih udah banyak banget ya Pet nya Tauti Baize Trilacro Ying Dragon Nian Beast Pixiu Skill skillnya ntar aja deh Kita lihat ya Primordial Wait Apa nih co Apa bedanya Ordinary dengan Primordial teman-teman Blazing Hodu Hodu Wait Ini kayaknya semacam kayak Awakening gitu kah Nah Mungkin itu ya Fungsi dari Item yang tadi teman-teman Soalnya kan Hodu ini Ini kan Kemudian ada Primordialnya nih ya Kemungkinan Itu semacam kayak Efek Awakeningnya Lunar Aura Cheng Huang Anjay Fury Ying Zhao Imperial Pixiu Cuman ini doang yang Masih belum ya Mystical Nian Ini yang koceng-koceng Itu kan Ini kalau nggak usah Nah ya Pixiu Tauti Baize Oke Itu bagian Pet Kemudian Morph Handbook Morph Handbook Ah ini biasa aja sih ya Wait Awakening Sun Wukong udah bisa Awakening Gelo Gokil juga nih Lord Erlang Morph Card Erlang Berarti udah juga Awakening Ini Awakening Guan Yin Eh Guan Yin Guan Yin juga udah Awakening Morph Morph itu kan MC ya Kalau nggak salah teman-teman Morph Card Awakening Morph Card Awakening Holy Wah ini udah rata-rata semuanya udah Awakening ya Pixie Udah Awakening juga Rata-rata sih semuanya udah Awakening coy Emperor Mana Emperor 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 Wait Emperor belum Awakening kah Oh Emperor udah coy Yang belum Oh Erlang udah juga Oh tapi ada beberapa hero yang merah dari Underworld atau Dark ya Ini yang belum coy Sama Demon Wait Demon udah juga anjir Ah udah semua coy Gue pikir belum ya Invisible Hero Handbook Apalagi nih Doom Waver Fiction Nah Ini ya Invisible Hero Handbook Oh pantesan Nggak ada di Hero Handbook biasa Ternyata ada di Invisible Hero Handbook Ini dia untuk hero-heronya Yang limited mungkin Gue bakal bahas di next video aja Untuk saat ini Gue mungkin Fokusin ke Update-update yang Baru aja dulu kali ya Illustration Handbook Nah nggak terlalu penting sih Awakening Handbook Nah ini coy Lebih mudahnya Lihat disini tadi ya Tolol Tolol Kitchen God Oh udah awakening semua ini mah Dulu ini Gokil sih Pilanpo ya Si tukang ngebor Anjir Tangmong Pixie Kitchen God Semuanya sih udah awakening nih coy Berarti hero-hero biasa udah nggak jaman ya Kalau di server lama Jamannya udah awakening Boss Anjir Bull Demon King Coba 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 Sangar banget asli Silver Horn Lah Kok Silver Horn sih Oh nunggu giliran kali ya Oh nunggu giliran kali ya Dua kali serangan Wait Ini ada efek burn seperti ini Jebum Apa bedanya coy Wah Gue makin penasaran dengan Demon King nih Bull Demon King Terakhir kali waktu itu siapa ya Gue lupa namanya Di server 2 Yang Pake kombo Demon King Bull Demon King Dan itu OP banget Waktu itu sih OP nya karena Di combo dengan Red Boy ya Red Boy Awakening Di awal roda udah bisa ngasih efek burn Dan dia Lebih sakit lagi Demagenya kalo Ada musuh yang terkena efek burn temen temen Sedangkan sekarang Banyak banget Efek dari Awakening Beberapa hero Orange Orange itu bisa langsung ngasih efek burn Seperti tadi Silver Horn ya Kumbul Bull Demon King Wah ini banyak banget sih Yang pengen gue bahas disini Cuman Ya ntar aja temen temen Bertahap ya coy Golden Wing Rock Oke Coba kita lihat dulu coy GWR Ini sih waktu itu Jamannya Kombo Satu kali jalan Roto semua ya Karena bisa jalan berkali kali coy Masih tetep sama kayaknya sih Ini masih tetep sama barbar bos Untuk skillnya Gue masih belum mau ngelihat Anjir lah Biar gue Makin penasaran gitu ya Biar gue gak Bosen duluan coy Yama Kita lihat Awakening Awakeningnya ada dulu Skill-skillnya seperti apa Kira-kira ada Perubahan apa enggak nih Yang jelas ada perubahan sih ya Yama Kayaknya menurut gue Yama tetep biasa aja sih Dan sekarang mungkin Meta-metanya itu ada Hero-hero seperti Neza Dan lain sebagainya Kalau di Battle Arena Hero-hero baru lah Kalau hero-hero lama kayak gini Oh berarti yang Belum ada Awakeningnya itu Hero-hero baru ya Lady Whitebone Oke Sun Wukong nih Sun Wukong Sun Wukong Anjay Mirip Gear 5 coy Sun Wukong mirip Gear 5 coy Kombonya kencang coy Wait Waktu itu Gue terakhir kali main Cucu-cucunya itu kan Cuma satu doang ya Sekarang jadi berubah Cucu-cucunya langsung ke Belakang juga men Anjir Wah Gokil nih Coba lihat lagi Seinget gue ya Cucu-cucunya itu kan Cuma sebiji doang Waktu itu Nah sekarang berubah Ke semuanya Di barisan belakangnya Cuma juga kena Kolom jadinya Wih Jadi ngeri banget Cuy Jujur Skin dari Sun Wukong Kerenan efek Awakeningnya sih Gak tanpa skin ya Lebih sangar Sawu Jing juga Waktu itu sangar Bisa jalan berkali-kali Kemudian Guan Yin Eh Guan Yin Ah Guan Yin Ya pokoknya itulah Animasinya gak ada Perubahan sama sekali Sun Wukong the best sih Reach bin satu Reach bin satu Kemudian ada Beberapa efek Debuff ya Dan Ini efek Debuffnya Berubah tampilannya Coy Dari terakhir kali Gue main Guan Yin Guan Yin Ini bukan hero DPS Makanya gak sakit ya Kemudian The Emperor Kita lihat dulu Boss Emperor Sama barbarnya kah Oh enggak ya Masih sama aja Coy Karena dia bukan Hero DPS juga Bukan pure DPS ya Karena hero control Tapi bisa dilihat Itu shieldnya Wow Putih-putih anjay Shieldnya kenceng kayaknya tuh Kemudian Erlang Supremasi Crot Ya Emang dia bisa jalan lagi ya Setelah berhasil ngebunuh musuh Oke Paling keren sih Sejauh ini Perubahannya Sun Wukong Men Cucuk-cucuknya Makin OP lagi tuh Seriusan Kalau yang lainnya kan Skillnya tetap sama aja Sekali lagi deh Ajir lah Ketagihan gak cok Ngeliat Sun Wukongnya Jebong Cucuk Gaming Anjay Wah Mampus loh Gokil lah Itu Awakening Kemudian Apalagi ya Disini kita udah Lihat semuanya Kita lihat Yang lainnya dulu Path Realm Path Realm Wait Katanya gak boleh dibawa Sorry Kenapa ngecat barusan Gue mau geser nih coy Oh ini yang tadi ya Semacam kayak Equipmentnya gitulah Threshold Realm My Path Path Handbook Path Bonus Berarti Ini masih OP ya Ying Dragon Karena bisa mengurangi reach kan Saya inget gue Masih OP tuh Path Warriors Apa lagi nih coy Yelan Go to battle Yelan ini apa men Warrior Cultivation Wait kita baca dulu deh Chang'e Wah Sebentar deh Listening to the rain And wind lying under the curtain of night Kalau kita gak battle Pakai akun Xiang Yang ini Gak bakal tau ya Ini fungsinya Liyalan sebagai apa Teman-teman Increase resist Against Klesial Holy Semuanya mah 20% for all heroes This is a support skill All allied heroes 20% more damage To klesial Semuanya juga At the end of each round Reduce the enemy teams Receiving healing And shield Gue gak tau sih ini Kayak gimana ya Summon Coba liat Oh Gue ngeliat nih Tadi Defense page nya Summon Warrior Fuji Tapi gue gak tau Fungsinya sebagai apa nih Kalau gitu Coba liat di Line up kali ya Ini hero-heronya Anjay keren co Yin and yang Wait Ini spell Baru lagi Berarti ya Oke 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 Yang tadi pas gue Pakai akun baru itu ya Belum lengkap teman-teman Spell-spellnya Dan ini pake semua hero baru Merah Mythical hero merah Oke Sebentar Ini MC nya ya Berarti ya Spellnya pake yang baru juga nih Astaga Asli sih Gue ketinggalan informasinya Jauh banget co Dari update-update nya ini Terutama ini sih Warriors Yang gue gak tau Fungsinya sebagai apa Kalau gak battle Gak bakalan tau ya Tapi ntar aja Untuk battlenya Gue pengen ngelihat Spellnya dulu nih Soalnya kalau kita Belum tau update-update nya Langsung battle-battle Gak ngerti juga Nantinya gak bisa Menganalisa Lotus Oh ini bond Oh oke 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 Berarti untuk spellnya Sama aja ya Seperti yang tadi gue Lihat di server baru Di akun baru Kemudian yang baru-baru Seperti ini Itu adalah bond Ini yang tadi gue Masuk kumpulan Dari beberapa hero merah Ataupun hero Orange ya Untuk efeknya Ntar aja lah Kita lihat Yin and yang Harusnya ini gokil Fate Arbiter Apa lagi ini coy Reincarnation 2 Oh jadi spell-spell Yang gak kepake Bisa ditaro disini Berarti kah Dan itu Nambahin stat juga Reincarnation 2 Ini banyak banget Ini spell Yang gak kepake nya ya Ya karena main Dari awal coy Kemudian Spell fortune Holy event of chaos Apa lagi nih coy Baru lagi nih Nambahin stat juga All heroes in the squad Attack 6600 Activate nya Pake Ini nih Armanent Ascensions Natal Halidom Ini waktu terakhir Kali gue main Udah ada sih Squad tips Rank Recycle Fortune Fusion Oh Ini ya Cara menggabungkan Fortune Atau talent Squad tips Ah Ininya gak update coy Ya sayang banget Ininya gak di update juga Harusnya di update tuh Buat tutorial Skin Change Oke itu dia Sebentar dulu deh Di bagian shop Di bagian shop Tadi sih gue Belum ngelihat ya Glory Chess match Bisa dibeli nih ya Di bagian sini Untuk talent Merah-merah Chess match Chess match Itu berarti fitur baru Legendary equipment Biasa aja Talisman Mythical fortune Ini pake Coin Coin Eh Pake Kertas Kertas Ajir 1657 Udah gak Kepake nih Oh ini Batu-batuan Run Bisa langsung Dibili Tau tapi Yang kuning doang Ya Oke berarti Untuk di video kali ini Judulnya bukan Review akun Xiangying Tapi gue Lihat update Semua Fitur Dan juga Item-item Pake akun Xiangying Kalau gue Langsung Review Progress Dari semuanya Akun Xiangying Ini Mulai dari Hero-heronya Itu nanti Satu kepanjangan Terus Kalau misalkan Gue battle Gue gak bakalan Tau ini Efek dari apa Ini efek dari apa Makanya sekarang Gue masih belum Full Review Review akun Xiangying Melainkan Gue Cuma Lihat Update Terbaru Semua fitur Ataupun item Yang lain Seperti Keepshake Dan lain sebagainya Itu Pake akunnya Xiangying Oke jadi Seperti itu Itu aja dulu Video kali ini Makasih yang udah nonton Sampai jumpa Di next video Thank you